Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Saya mau berbagi informasi lagi Terkait pernyataan Abu Janda Saya bacakan dari media online Demokrasi.id Dengan judul Abu Janda Saya ini seorang muslim Taat sholat lima waktu Tapi saya juga cinta anjing Begitu judulnya Aktifis dan pegiat media sosial Permadi Arya kembali melontarkan Sebuah pernyataan yang sangat kontroversial Pria yang dikenal dengan nama Abu Janda itu Mengakui bahwa dirinya seorang penganut agama Islam Abu Janda juga secara tegas Mengakui bahwa dirinya merupakan Seorang pecinta hewan anjing Hal tersebut disampaikan di akun Instagram Seorang peribadinya yaitu Ed Permadi Aktifis 2 pada Sabtu 5 Maret 2022 Saya seorang muslim taat Saya sholat lima waktu Pelos sunnah gak ketinggalan Tahajud, duha, dan lain-lain Tulis Abu Janda Tapi saya cinta anjing Atau dok loper Ucapnya menambahkan Selain itu Abu Janda memaparkan hal itu Karena ia berdali sangat paham Dengan ilmu agama di agama Islam Menurut Abu Janda Najis dari anjing tidaklah haram Perlu sangat mudah untuk dapat dibersihkan Karena saya paham ilmu Islam Najis anjing Najis anjing tidak haram Mudah dibersihkan paparnya Abu Janda justru menilai Yang haram itu merupakan najis Dari para pendakwa yang sering mengobrol ayat Terlebih jika para pendakwa itu Mengajak dan menimbulkan Adanya permusuhan Ke negara dan juga aparat Justru yang haram itu najis Yang keluar dari mulut pendakwa Yang obrol ayat Sambil hasut permusuhan Ke negara dan aparat Kam Tutupnya Eh Sebelumnya Pria berstatus terlapor Terkais kasus Sarah ini Mengakui sebagai muslim Tetapi mencintai Yesus Pernyataan Abu Janda ini Ditulis di akun Instagramnya Sesaat lalu Dia mengucapkan Selamat perayaan nyepi Kepada umat Hindu Abu Janda mengatakan Dia seorang muslim Tapi dia juga mencintai Tuhan agama lain Saya seorang muslim Tapi saya cinta Yesus Saya cinta Buddha Saya cinta Dewa Siwa Kata Abu Janda di Instagram Ed Permadi Aktifis 2 Dikutip Kamis 3 Maret 2022 Dia mengatakan Dia menghormati Semua Tuhan-Tuhan Pemuluk agama lain Saya menghormati Karena semuanya Tuhan Dari saudara-saudaraku Yang mereka sumbah Seperti layaknya Saya menyumbah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tulis Abu Janda Rahajeng Rahina Nyanggera Nyepi A4 Selamat menyambut Nyepi Untuk saudara-saudaraku Umat Hindu Sambungnya Demikian kawan Informasi yang disampaikan Yang saya bacakan Dari Demokrisi.id Terkait Abu Janda Nah kepada saudara-saudaraku Disini Terkait masalah anjing Saya dulu di kampung Saya dulu itu di Jendepom Di kampung itu dulu Namanya Kunjung Mange Di kampung-kampung dulu itu banyak Kami punya apa Di kampung kami itu Banyak yang pelihara anjing Ya Nah karena salah satu Tujuan daripada anjing Yang di kampung itu adalah Itu untuk menjaga rumah Ada yang menjaga kubun Menjaga kampung Ya Karena sering ada pun curian Maka anjing itu Menggong-gong Nah ini saya kasih contoh Saya diberitahu oleh Kakek saya lah Itu yang diberitahu Ya siapalah waktu itu Jadi ciri-ciri Kalau di kampung itu ya Begini Kalau ada anjing Menggong-gong di dalam kampung Tapi menggong-gongnya keluar Keluar kampung Yang menghadap keluar Berarti Ada orang asing Yang Di luar kampung Ya Nah Apabila anjing itu Menggong-gong di luar kampung Dan menggong-gongnya Menghadap ke kampung Maka orang asing itu Berarti sudah ada Di dalam kampung Berikutnya Jika ada anjing Di dalam pengarahan rumah kita Menggong-gong keluar Ke arah jalan Atau ke arah pagar Berarti ada orang asing Atau orang lain Di luar pagar itu Nah Jika posisi anjing itu Berada di luar pekarangan Dan menggong-gong masuk Ke arah rumah kita Berarti sudah ada orang asing Di sekitar rumah kita Ada di dalam Pekarangan kita Itu kawan Nah Biasanya juga di kampung itu Yang kami percaya itu Ada dulu Kalau ada tengah malam Ada bunyi anjing bilang Auuu Kalau ada suara begitu Di kampung Ya kami waktu itu Mempercaya bahwa Ya cerita ya Ini cerita Bahwa itu ada Bang ada jin yang lewat Ada makhluk-makhluk yang Kalau di jenipon itu Di kampung kami Itu ada namanya Parakan Artinya kalau di Di ambung itu namanya Lea Nah itu di kampung saya Nah saya juga Punya pengalaman di Aceh Waktu kami tugas di Aceh Tahun 2004-2005 Ya Di beberapa kampung yang kami lewati Baik siang maupun malam Ya lebih khusus malam Kalau bergerak malam Kami itu terhambat oleh Anjing yang ada di kampung Ya Di tempat kami tugas dulu Itu Ada yang pelihara anjing di kampung itu Itu di Aceh Jadi pada saat kami mau Mau mendekat ke arah kampung Menggonggong itu anjing Berarti kami adalah orang asing Bagi anjing itu Ini cerita kawan Nah ditarik lagi di masa-masa lalu Menurut yang pernah saya baca Yang saya pernah baca ya Nabi Ayub Nabi Ayub kali Ya Itu di dalam cerita itu Memiliki 12.000 ekor anjing Dalam riwayat itu Nah satu ekor anjing itu Menjaga 12 ekor ternak Saking kayanya Nabi Ayub Nabi Ayub apa Nabi Yaakub ya Kayanya Nabi Ayub ya Saking kayanya Nabi Ayub Itu yang saya pernah dapat cerita itu Dalam kitab Durratun Nasihim Ya Ada itu saya pernah baca Nah Di dalam Al-Quran ada lagi 7 pemuda dan 1 ekor anjing Ini saya hanya berbicara kawan ya Itu terkait masalah yang anjing tadi Nah makanya saya bilang kepada saudara-saudaraku Hati-hati Jika menanggapi Di pernyataannya Abu Janda Jangan sampai bablas Jangan sampai Terkecoh Hati-hati Ini cerita yang saya alami tadi itu di kampungnya Ada manfaatnya anjing itu Bahkan di masa lalu Anjing itu digunakan untuk patroli Dengan syarat anjing yang terlatih Itu itu Ini pengalaman saja Nah tapi Bagi saudaraku silahkan Yang mau menanggapi Pernyataan kontroversi Abu Janda ini memang Kadang-kadang saya ini juga Mau ketawa Tapi juga heran Ada-ada saja Abu Janda membuat Kontroversi Jadi Ya pokoknya yang mau membuat Sanggahan atau tanggapan Atau apapun Di video ini Silahkan kawan Tapi saya berpesan Hindari kalimat atau tulisan Yang bersifat Kebencian Hinaan Cacian Magian Merendahkan Mampu meremehkan Semangat kawan Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh